Selamat malam Apa yang kita telah pelajari bersama-sama Bahwa penglihatan itu adalah salah satu cara Atau salah satu cara Dimana Allah ingin menyatakan dirinya Kepada orang-orang tertentu Dalam rencana Allah Bisa seringkali mungkin ada malaikat yang muncul dalam penglihatan Atau Tuhan berbicara kepada mereka dengan bahasa-bahasa lambang Atau bisa juga secara audible Tuhan berbicara Atau melihat sesuatu Tujuannya pokoknya adalah Allah punya tujuan Jadi vision itu Sebenarnya bukan tujuannya untuk kebutuhan manusia Tapi lebih kepada kepentingannya Allah Kenapa kita diberi karunia Untuk bisa melihat dan sebagainya Kemarin sudah kita ambil contoh Paulus Abraham itu Ketika dia dipanggil oleh Allah Sehingga mereka bisa mengetahui Tentang plan atau rencana Allah di dalam panggilannya itu Tuhan menyatakan Ada malaikat datang Lalu ngomong Abraham nangkep Paulus juga begitu Pertama dia melihat Tuhan Yesus Lalu ketika dia dalam keadaan buta Dia melihat Ada seorang yang namanya Ananias Datang mendoakan dia Setelah itu Paulus Sering mendapatkan penglihatan Dan apa yang dilihat oleh Paulus itu Semuanya ada kaitannya dengan pelayanan Nah ini kemurnian ya Kalau Anda mungkin melihat di lapangan Atau di gereja-gereja Yang mulai orang bermain ya Karunia-karunia Lalu untuk kepentingan-kepentingan tertentu Sebenarnya ini sudah merupakan sabotase Sabotase Kalau Tuhan menyatakan Anda dipakai Untuk menyatakan sesuatu Kepada orang lain Boleh Tapi kalau Anda terima orderan Itu yang tidak boleh Ya Catat baik-baik Jadi ada batasannya Segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah Harus dikhususkan Karena itu kudus Kalau tidak Jadi unclean Nanti arahnya pasti tidak benar Ya Jadi batasin saja Bentuknya bagaimana Arahnya di mana Pokoknya Sumbernya itu dari Tuhan ya Nah Bagaimana Penglihatan itu beroperasi Ya Bisa melalui penglihatan Satu vision gitu ya Lalu Anda sedang melek gitu Tahu-tahu Kok saya melihat Saya melihat wajah seseorang gitu ya Tapi kok Di balik wajah itu Kok ada sesuatu yang lain Tidak seperti wajah fisiknya itu Nah Itu juga bisa Tapi ada juga Orang-orang yang mendapatkan vision Atau penglihatan itu dalam mimpi Tapi bukan mimpi sembarang mimpi Mimpinya adalah Punya arti dan makna Contoh Yusuf ya Yusuf itu mimpi Tentang masa depannya Apa yang terjadi? Walaupun kurun waktunya cukup panjang Tuhan yang menyatakan Tuhan yang memulai Dia tidak pernah ingkar Dia menggenapi Walaupun harus melalui Tiga fase ya Masuk sumur Jadi budak Lalu masuk penjara Tapi apa yang dimimpikan Oleh Yusuf itu Menjadi kenyataan Gitu? Dia akhirnya menjadi Orang besar di Mesir Dan betul Semua saudara-saudaranya Akhirnya datang sujud Mohon-mohon Kepada si Yusuf itu Sepersis seperti apa yang dilihat Di dalam mimpinya dua kali itu ya Ya Nah Itulah saudara Mimpi-mimpi yang memiliki makna Daniel juga begitu Diberi mimpi Ya Tentang sebuah patung Nebuchadnezzar Ya Kepalanya ada Mas ya Lalu terus sampai kakinya itu Dari Tembaga campur tanah itu Nah Ada maknanya Makna apa? Banyak yang masih tersembunyi Tentang apa yang dimimpikan Oleh Daniel itu Ya Kita pernah belajar Bahwa ada penyataan-penyataan Tepenglihatan Yang dibukakan Seperti apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes Visionnya Pewahyuannya Itu langsung dimengerti Tapi Untuk Daniel itu Tuhan berpesan Simpan itu Ya Nanti Orang akan mengetahunya Ketika masa dan waktunya Telah tiba Ternyata apa yang dialami oleh Daniel itu Dia mimpi tentang Apa yang akan terjadi Tentang second coming Atau Akhir jaman tersebut Nah Bapak saudara Malam hari ini kita akan Melihat Satu lagi ya Kita lanjutkan Pelajaran kita Ya Tentang mata roh yang terbuka Nah Bagaimana Seseorang Bisa mata rohnya terbuka Saudara Mata roh yang terbuka Itu penting sekali Sejak manusia Menjadi materialistis Semua diukur dengan materi Ya Duit apalagi Itu hal yang Dibilang Kalau gak punya duit Gak bisa apa-apa Ya Imannya sekarang Kepada benda Kepada sesuatu yang Ada Kalau gak Faktanya Aku Belum percaya Walaupun mungkin Anda dinubuatkan Oleh beberapa orang Mungkin Anda masih bimbang ya Anda masih ragu Lalu Anda menunggu-nunggu Lalu mungkin Anda menuntut juga Buktinya mana Buktinya mana Kenapa manusia jadi dekil seperti itu Salah satu faktornya adalah Karena mata rohnya buta Mata rohnya tertutup Ya Mata rohnya tertutup Harusnya Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Yang disebut orang rohani Itu harus bisa melihat dari ke Kedalam dimensi roh Ya Mata rohnya Harus bisa melihat Melihat apa Ya melihat perkara roh Amin Nah salah satu contoh sedara Bahwa mata roh terbuka itu adalah syarat Ya Syarat seseorang Untuk bisa Mengalami Mujijat Ya Atau pertumbuhan Mata roh yang terbuka Menjadi syarat bagi Elisa Agar memperoleh dua kali Urapannya Elia Ya Urapannya Elia Nah berhatikan saudara Ya Ketika Elisa mengikuti Elia Ya Dia ngerti Bahwa Tuhannya ini sebentar lagi Mau diangkat oleh Tuhan Ya Lalu Setelah Dia sampai Ya Menyeberang sungai Yurjan Lalu setelah menyeberang itu Elia tanya Kenapa sih kamu Ngintil saya terus kayak begini Ada apa Jadi Elia itu melihat Ini orang kenapa Disuruh tinggal diseberang sungai Yurjan Ngikut aja gitu Maunya apa sih Ya Lalu Elisa bilang gini Kasih dong gue warisan Dua bagian dari rohmu Dia bilang gitu Waktu Elia mendengar Permintaan Elisa ini Elia sempat shock Betul ya Shocknya apa Apa yang lu minta Dua bagian Dari rohku Ya Urapan itu Anda tau ya Elia ini melakukan Selama hidupnya Melakukan mujizat Tujuh kali Elisa Dicatat di dalam Alkitab Melakukan mujizat Empat belas kali Inilah makna Arti Daripada Dua bagian Roh yang didapat Oleh Elisa Dari Elia Ya Elia Tidak menghalangi Dia tidak bilang Oh gak bisa Kamu lebih sakti dari saya Kamu kan muridku Aku kan gurunya Enggak Dia enggak ngomong gitu Enggak ada ayatnya Anda cari aja Enggak ada ya Jadi Elia enggak membatasi Apa yang diminta oleh Elisa pada waktu itu Ya Tapi Elia itu Memberikan persaratan Kepada Elisa Saratnya apa Ya Kamu bisa Mendapatkan semuanya itu Asal kamu bisa Lihat nanti Aku diangkat Ya Kamu bisa melihat Kereta Kuda berapi Yang menjemput Aku itu Ya Sebenarnya Apa yang dituntut Oleh Elia disini Untuk mendapatkan Hal-hal yang Supranatural Seperti itu Itu harus Masuk pada Dimensi roh Kamu harus bisa Menangkap dulu Apa yang bisa Kamu lihat Di alam roh ini Ketika Elia Diangkat Ya Ingat pada waktu Tuhan Yesus Diangkat Ya Di Bukit Jaitun Tubuh Jasmaninya Hilang Lalu berubah Menjadi Tubuh Kemuliaan Apa itu Tubuh kemuliaan Apa itu Tubuh Jasmani Tubuh Jasmani Itu tubuh fisik Daging Ya Yang bisa Dilihat dengan Kasat mata anda itu Nah Tubuh roh Ini beda Ya Jadi pada waktu Tuhan Yesus Diangkat itu Awalnya Murid-murid itu Melihat ya Lama-lama Ilang 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 Lus Ilang Seperti itu Nah Elisa Diberi syarat Oleh Elia Kalau kamu bisa Melihat Nanti aku Terangkat Kamu bisa Melihat Tubuh rohku Kamu bisa Melihat Kereta kuda Berapi Yang dari Roh itu Sekarang Nanti Apa yang Kamu minta Pasti Kamu bisa Mendapatkannya Ya Jadi itu Persaratan Sudah Nanti kita akan Lihat ayatnya Untuk lebih detailnya Yang kedua Sudah Ya Nah Tentang Mata roh yang terbuka Ya Ternyata Doa Elisa Ternyata Ternyata dapat Membuka Mata roh Bujangnya Dan menutup Mata jasmani Orang-orang Aram Ada waktu itu Ya Lah Saudara Kita lihat Elia Elisa Yang bisa Melihat ini Ternyata Dia punya murid Punya bujang Ketika bujangnya Itu gak bisa Melihat Didoain Sama Elisa Akhirnya bisa Melihat juga Nah Ya Ini merupakan Sebuah mekanisme Yang bisa kita pegang Amin Nah Jadi boleh disimpulkan Bahwa doa yang disertai Urapan Mampu Membuka Dan menutup Baik mata roh Maupun mata jasmani Seseorang Pertanyaannya Apa Yang sebenarnya Yang menutupi Mata roh Seseorang itu Ya Jadi apa Sebenarnya Yang menjadi Penutup Penghalang Yang menutupi Mata roh Seseorang itu Saudara Kesadaran materi Ya Yang lebih kuat Dibanding Kesadaran Alam roh Ini yang menutup Menjadi Penghalang Oleh karena itu Kita belajar Dalam buku tujuh ini Tentang Dimensi roh Atau tentang Alam roh Bahwa Alam roh itu Lebih real Lebih nyata Daripada Alam materi Yang bisa anda Lihat Yang bisa anda Pegang Pada saat ini Ya Nah Artinya Artinya Kalau dibilang Lebih real Lebih nyata Artinya ada Kenapa Yang lebih nyata Ini gak kelihatan Yang lebih kelihatan Kenapa Bayangannya Gambaran Dan bayangan itu Karena fokus Kita gak pernah Memperhatikan Apa yang Original ini Apa yang Asli ini Selalu Ya Fokus kita ini Kepada Gambarnya Terus Materi Fisik Itu Nah Makanya tadi dikatakan Kesadaran Materi Ya Yang lebih kuat Itu akan Membuat Orang Mata rohnya Tertutup Ya Rohnya Tertutup Sekarang kita mulai Balik Ya Kita mulai Mengupayakan Untuk apa Sadar tentang Roh Lebih Kuat Daripada Kesadaran Akan Materi Nah Belajarnya Dari mana Saudara Apa yang disebut Roh Contoh ya Untuk Pembelajaran Firman Perkataan Adalah Roh Ya Walaupun Mungkin Anda Belum Ada Buktinya Ketika Ada Orang Menjanjikan Ketika Firman Disampaikan Belum Terjadi Dalam Kehidupan Anda Anda Harus Mulai Yakin Bahwa Perkataan Itu Adalah Bukti Dari Segala Sesuatu Oleh Sebab Itu Aku Percaya Dengan Perkataan Itu Dia Adalah Nyata Apa yang Dikatakan Itu Adalah Ada 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 Wujudnya Ada Bendanya Ada Fisiknya Walaupun Belum Ada Materi Fisik Di depan Anda Tersebut Ya Sebab itu Ini perlu Dilatih Perlu Dilatih Jadi Ketika Anda Mendapatkan Konfirmasi Atau janji Daripada Tuhan Walaupun Itu Belum Anda Pegang Anda Harus Bisa Berkata Bahwa Saya Sudah Mendapatkannya Itulah Yang Diajarkan Oleh Tuhan Yesus Ketika Kita Berdoa Kalau Kamu Berdoa Dengan Iman Percaya Bahwa Tuhan Telah Menjawab Telah Memberikan Apa Yang Kamu Minta Sudah Ada Belum Belum Tapi Anda Percaya Anda Datang Kepada Orang Yang Bisa Diandalkan Anda Datang Kepada Orang Yang Kalau Janji Pasti Digenapi Lalu Anda Datang Untuk Memohon Kepadanya Anda Yakin Tidak Dapat Pasti Dapat Bukan Apalagi Kalau Tuhan Sudah Menjawab Ya Aku Sudah Menjawab Doamu Bentuk Apapun Yang Anda Utarakan Kepada Tuhan Ketika Anda Dapat Konfirmasinya Seperti Itu Walaupun Belum Ada Faktanya Anda Berkata Ya Tuhan Terima kasih Saya Sudah Mendapatkannya Terima Kasih Atas Berkatmu Terima Kasih Atas Kesembuhan Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Saya Tidak Sakit Lagi Tapi Saya Sudah Sembuh Ya Kenapa Tuhan Telah Menyembuhkan Saya Tuhan Telah Memberkati Itu Cara Melatih Membangun Kesadaran Alam Roh Ya Mempercaya Perkataan Yang tidak Bisa Dilihat Tapi Anda Yakin Siapa Yang Ngomong Dia Pasti Sudah Memberi Anda Terima Aja Dengan Iman Iman Itu Melihat Apa Yang Tidak Kelihatan Melihat Apa Yang Tidak Kelihatan Itu Artinya Melihat Di Dimensi Roh Melihat Di Alam Alam Roh Itu Nah Selanjutnya Sudara Anak Kecil Ini Contoh Pada Umumnya Mudah Melihat Alam Roh Tapi Segera Kehilangan Kemampuan Untuk Kemampuan Itu Ketika Sadar Akan Gunanya Uang Ya Anak Kecil Itu Kebanyakan Bisa Melihat Alam Roh Sudara Tapi Kenapa Setelah Dia Tumbuh Menjadi Dewasa Lalu Kepekaan Tentang Alam Roh Itu Mulai Lenyap Dari Anak Anak Ini Ya Satu Hari Setiap Layanan Di Tanjung Duren Ya Nah Waktu Kami Datang Itu Sudah Sore Gitu Ya Sudah Senja Gitu Nah Ketika Kami Berdoa Di Rumahnya Luar Itu Sudah Gelap Sedikit Gitu Nah Waktu Kami Berdoa Gitu Ya Ada Masalah Di Keluarga Itu Lalu Si Anak Itu Nangis Istris Gitu Anak Kecil Lalu Sama Maminya Ya Daripada Mengganggu Pak Gideon Berdoa Akhirnya Digindong Keluar Ketika Digindong Keluar Di Taman Itu Ada Pohon Jambu Apa Namanya Jambu 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 Kluduk Nah Ada Jambu Disitu Dia Taruh Disitu Dari Teras Si Anak Ini Semakin Histeris Ya Nah Karena Dia Histeris Seperti Itu Suam Suam Dia Belang Pak Pak Kita Nanti Gantung Kenapa Si Anak Ini Ya Udah Akhirnya Kita Sama-sama Keluar Ini Melihat Si Anak Ini Kenapa Dia Histeri Seperti Itu Saya Sebagai Mbak Tuhan Saya pikir Dia manifest Apa Kena Serangan Apa Dan Sebagainya Eh Sampai Di Luar Disitu Si Anak Kecil Ini Ketika Papahnya Mulai Tepuk Tepuk Diam 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 Ya Cup 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 Gitu Ya Nah Terus Dia Diam Tapi Ketika Dia Diam Tangannya Nunjuk Ke Pohon Jambu Nyet 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 Apa Itu Nyet 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 Nah Maminya Yang Mengerti Bahasa Anak Daripada Papinya Karena Dia bergaul Terus Maminya Itu Nangkep Kayaknya Si anak Ini Lagi Ngomong Ada Monyet Lalu Maminya Bila Mana Monyetnya Nak Mana Monyet Si anak Ini Tunjuk Pohon Itu Di atas Itu Nyet 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 Nggak Ada Nggak Ada Monyet Nah Akhirnya Saya berdoa Oke Mungkin Kita Nggak Melihat Tapi Melalui Penyataan Ini Supaya Tenang Yuk Udah Sesuai Dengan Informasi Daripada Si anak Ini Kita Berdoa Aja Kita Tengking Aja Si Munyet Dari Pohon Itu Oke Habis Itu Selesai Anak Tenang Lalu Lalu Bawa Masuk Lagi Selesai Berdoa Lalu Bapaknya Nanya Pak Anak Saya Itu Sebenarnya Berhalunisasi Atau Gimana Dia Sedang Berkaya Atau Gimana Ini Lalu Saya Jelaskan Gini Pak Anak Kecil Itu Sebenarnya Tidak Ada Niat Bohong Bukan Yang Suka Bohong Siapa Bapaknya Anaknya Bapaknya Ketawa Bapak Ada Saja Ya Kan Yang Sering Bohong Siapa Anak Kecil Dia Punya Keinginan Bohong Enggak Enggak Jadi Dia Masih Polos Dia Masih Jujur Jadi Apa Yang Dia Rasakan Apa Yang Terjadi Dia Coba Untuk Mengekspresikan Untuk Mengungkapkannya Dengan Bahasa Yang Masih Kurang Jelas Tadi Sehingga Monyet Dibilang Nyet 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 Itu Ya Tapi Akhirnya Kita Nangkep Oh Dia Sedang Ngomong Monyet Di Pohon Itu Ada Monyet Kami Bertiga Enggak Lihat Monyet Yang Saya Lihat Buah Jambu Tapi Si Anak Ini Lihat Ada Monyet Dari Sini Saya Bilang Sama Orang Tuanya Kadang Kadang Kita Dalam Penglihatan Kalah Dengan Bayi Anak Anak Kenapa Dia Masih Murni Dia Punya Kapasitas Semua Orang Itu Punya Kapasitas Sebenarnya Tapi Karena Enggak Dipelihara Enggak Dikembangkan Malah Cenderung Diabaikan Karena Mengejar Yang Lainnya Akhirnya Padam Redup Dan Lama-lama Enggak Bisa Melihat Laki Sejak Kapan Si Anak-anak Ini Berubah Mata Rohnya Enggak Bisa Melihat Alam Roh Laki Sejak Dikasih Duit Sama Papahnya Ya Wah Ngerti Duit Bisa Buat Beli Permen Duit Bisa Buat Beli Apa Namanya Es Krim Dan Sebagainya Si Anak Mulai Kapan Aku Dapat Duit Kapan Aku Dapat Duit Pikirannya Mulai Dipenuhi Dengan Duit 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 Dan Duit Nah Sejak Saat Itu Matarohnya Mulai Jarang Digunakan Kenapa Fokusnya Sekarang Bagaimana Dia Bisa Dapat Duit Itu Nah Sudah Apalagi Yang Bekerja Mengejar Mencari Duit Lebih Lebih Laki Ya Kalau Orang Mencari Tuhan Artinya Dia Mencari Tuhan Yang Adalah Roh Bukan Dia Mengasah Matarohnya Melatih Matarohnya Untuk Apa Untuk Bisa Melihat Untuk Bisa Merasakan Kehadiran Tuhan Nah Tuhan Ada Tuhan Hadir Nah Disini Saudara Anak Anak Kecil Coba Kita Mulai Latih Untuk Mempertahankan Matarohnya Ini Dengan Kita Kasih Penjelasan Pengertian Kalau Dia Sering Melihat Seperti itu Jangan Sering Sering Dibawa Dihadirat Munyet Ya Nah Sering Sering Diajak Nyembah Tuhan Dibawa Di Dalam Hadirat Tuhan Di Dalam Hadirat Tuhan Yang Gentayangan Yang ada Disitu Siapa Ya Tuhan Malekat Malekat Tuhan Nanti Yang Dilihat Pasti Sesuatu Yang Rohani Setara Karena Apa Lingkungannya Rohani Areanya Area Rohani Tapi Tapi Kalau Si Anak Anak Ini Sering Dibawa Ke Area Area Yang Bukan Rohani Dia Akan Melihat Ya Alam Roh Yang Tidak Rohani Yang Bukan Dari Allah Justru Banyak Melihat Hal-hal Yang Menakutkan Yang Datangnya Dari Si Iblis Ya Contoh Lagi Saudara Orang Sederhana Ya Itu Biasanya Lebih Gampang Untuk Mendapatkan Vision Daripada Orang Binter Ya Contoh Ya Pembantu Yang Dari Desa Lebih Mudah Melihat Alam Roh Dari Tuan Ya Atau Nyonya Yang Hidup Di Kota Kenapa Saudara Karena Pembantu Dari Desa Ini Masih Polos Cara Berpikirnya Segala Sesuatu Tidak Dikalkulasi Betul Dia Lebih Cepat Percaya Ya Bukan Berarti Di Kampung Itu Banyak Setan Banyak Roh Gitu Bukan Itu Di Kota Gak Ada Roh Gitu Justru Di Kota Banyak Roh Kejahatan Banyak Di Kota Kenapa Banyak Orang Orang Kota Yang Pinter Pinter Itu Yang Punya Gelar Itu Sukar Sekali Untuk Dibuka Mata Roh Karena Kesadaran Tentang Alam Materinya Lebih Kuat Dan Dikalkulasi Ya Pertimbangannya Terlalu Itu Detail Sekali Seperti Itu Kalau Gak Begini Gak Bisa Punya Prinsipnya Orang Kampung Gak Nah Pembantu Pembantu Di kampung Itu Itu Kalau Datang Ke Kota Nanti Kerja Nanti Sama Sama Ke Gereja Kalau Dia Anak Tuhan Lalu Si Pembantunya Bisa Masuk Ke Alam Roh Itu Tuhan Banyonyahnya Gak Bisa Masuk Alam Roh Kenapa Nah Ini penting Jadi Bagaimana Bisa Ngalami Dan Mengalami Mata Terbuka Kita Kembali Pada Cerita Elia Dan Elisa Tadi Dua Raja Pasal 2 S9 S10 Dan Sesudah Mereka Sampai Diseberang Berkatalah Elia Kepada Elisa Mintalah Apa Yang Hendak Kulakukan Kepadamu Sebelum Aku Terangkat Daripadamu Jawab Elisa Biarlah Kiranya Aku Mendapat Dua Bagian Dari Roh Berkatalah Elia Yang Kau Minta Itu Adalah Sukar Tetapi Jika Engkau Dapat Melihat Aku Terangkat Daripadamu Akan Terjadi Kepadamu Seperti Yang Demikian Dan Jika Tidak Tidak Akan Ter Jadi Untuk Melihat Mendapatkan Hal Yang Sukar Ini Tentang Melihat Alam Roh Atau Mendapatkan Urapan Ini Elia Memberikan Persyaratan Ya Kalau Kamu Dapat Melihat Aku Terangkat Ya Itu Akan Terjadi Kalau Tidak Tidak Ter Jadi Ya Nah Selanjutnya Elia Berdoa Untuk Bujangnya Anda Tau Kisahnya Dari 2 Raja Raja 6 E 17 Sampai 18 Lalu Berdoalah Elisa Ya Tuhan Bukalah Kiranya Matanya Supaya Ia Melihat Mata Tuhan Membuka Mata Bujang Itu Sehingga Ia Melihat Tampaklah Gunung Itu Penuh Dengan Kuda Dan Kereta Berapi Sekeliling Elisa Ketika Orang Orang Aram Itu Turun Mendatangi Dia Maka Dibutakannya Mata Mereka Sesuai Dengan Doa Elisa Ya Nah Ketika Elisa Tinggal Hidotan Disitu Dia Dikepung Oleh Tentara Aram Ya Karena Apa Raja Aram Itu Marah Karena Elisa Ini Selalu Memberitahu Kepada Raja Israel Semua Strateginya Padahal Dia Bikin Musawarah Atau Strategi Itu Dengan Ajudan Jenderal Dan Sebagainya Itu Di Tempat Yang Tersembunyi Ya Di Tempat Rahasia Mungkin Di Kamar Raja Itu Tapi Kenapa Kok Bocor Ya Sampai Akhirnya Orang Israel Itu Bisa Menebak Strategi Daripada Orang Aram Ini Lalu Mereka Mencoba Cari Tahu Ternyata Biang Keladinya Adalah Si Elisa Elisa Yang Kasih Tahu Raja Itu Jangan Lewat Sana Ya Karena Nanti Raja Aram Itu Mau Gini 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 Akhirnya Bangsa Israel Selalu Menang Perang Itu Akhirnya Raja Aram Tangkap Itu Si Elisa Tangkap Lalu Dikirim Pasukan Kesana Tengah Malam Dikirim Pagi Sudah Diintai Nah Ketika Bujangnya Ini Pagi Dia Bangun Dia Keluar Mungkin Mau Buang Air Besar Atau Air Kecil Anda Tahu Dulu Jaman Dulu Trolet Bukan Di Dalam Rumah Pasti Di Luar Nah Ketika Dia Keluar Dia Kaget Karena Melihat Ada Tentara Aram Yang Telah Mengepung Dengan Senjata Lengkap Itu Lalu Dia Masuk Ya Mendapati Elisa Sedang Berdoa Dibangun Dibangun Tuhanku Tuhanku Cilakat 12 Ini Kenapa 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 Kita Dikepung Musuh Tentara Sudah Siap Untuk Membunuh Kita Ini Gimana Gimana Elisa Bila Jangan Takut Yang Menyertai Kita Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Akan Menangkap Kita Mana Coba Kamu Keluar Kamu Lihat Di Gunung Itu Banyak Pasukan Tentara Allah Yang Melindungi Kita Ya Bujangnya Itu Keluar Dia Lihat Gak Ada Balik Lagi Gak Ada Yang Saya Lihat Cuman Musuh Oke 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 Sini Lalu Bujangnya Itu Ditumpangi Tangan Didoain Terbuka Matamu Apa Bujangnya Itu Buda Enggak Dia 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 Masih Bisa Melihat Tentara Musuh Masih Bisa Melihat Manusia Apa Yang Dibuka Mata Apa Yang Dibuka Oleh Elisa Mata Roh Mata Roh Bujang Itu Dibuka Dengan Doa Ya Dalam Nama Tuhan Yesus Terbuka Mata Roh Itu Sekarang Kamu Lihat Di Gunung Itu Ada Betul Dia Keluar Lalu Dia Balik Lagi Memberi Laporan Benar Tuhanku Ternyata Tentara Tuhan Pasukan Tentara Allah Yang Menyertai Kita Jauh Lebih Banyak Jauh Lebih Besar Daripada Tentara Musuh Yang Akan Menyerang Kita Tentang Membuka Mata Roh Itu Bisa Dilakukan Dengan Didoain Ya Jadi Kalau Anda Punya Leaders Anda Pengen Mata Roh Terbuka Anda Boleh Minta Tolong Pak Saya Pengen Mata Roh Saya Terbuka Boleh Enggak Saya Didoain Pola Ini Bisa Dilakukan Jadi Anda Boleh Minta Terbuka Mata Roh Sekarang Mulai Dengan Iman Lihat Nah Banyak Orang Kadang-kadang Didoain Dibuka Matarohnya Habis Amin Lihat Nggak Lihat Nggak Nggak Lihat Nggak Banyak Yang bilang Nggak Lihat Betul Banyak Yang ngaku Nggak Lihat Betul Sebenarnya Dia bisa Lihat Cuman Melihatnya Dengan Akal Betul Harusnya Melihatnya Dengan Iman Yakin Ketika Dia mencoba Keluar itu Dia harusnya Punya Keyakinan Aku Kan Sudah Berdoa Sepakat Dibuka Matarohku Harusnya Aku bisa Melihat Aku Mau Melihat Nah Ketika Elisa Dituntut Oleh Elia Karena Persaratan Itu Apa Awalnya Elisa Itu sudah Bisa Melihat Belum Ya Tapi Karena Tuntutan Yang Mendesak Itu Akhirnya Membuat Elisa Bisa Melihat Matarohnya Nah Jadi Kejadiannya Itu Nggak Bisa Diprediksi Nggak Bisa Anda Upayakan Sendiri Dengan Ya Apa Namanya Dengan Konsep Anda Sendiri Itu Nggak Bisa Jadi Anda Harus Menerimanya Dengan I Dengan Iman Amin Nah Coba Mulai Yakinin Aja Mungkin Sedara Ya Anda Perhatikan Ketika Tuhan Yesus Menyembuhkan Mata Orang Buta Dia Doain Sampai Berapa Kali Dua Atau Tiga Kali Kenapa Ketika Didoain Yang Pertama Lalu Suruh Lihat Masih Ada Bayangan Masih Ada Bayangan Kabur Gitu Nggak Terlalu Jelas Didoain Yang Kedua Lebih Jelas Lagi Doain Yang Ketiga Lebih Jelas Lagi Nah Mekanisme Yang Sama Tentang Dibukanya Mata Roh Kadang Kadang Juga Seperti Itu Jadi Ketika Anda Mungkin Belum Bisa Melihat Tapi Anda Percaya Dulu Bahwa Saya Sudah Sepakat Dengan Mentor Saya Mentor Saya Berdoa Untuk Mata Roh Saya Terbuka Artinya Tuhan Telah Membuka Mata Roh Saya Saya Bisa Melihat Tapi Mungkin Masih Gelap Masih Abu Abu Imannya Ditambah Lagi Mungkin Anda Butuh Doa Yang Kedua Lagi Pak Kok Masih Belum Jelas Gitu Ya Doain Lagi Gak Apa Lama Lama Nanti Semakin Jelas Semakin Jelas Semakin Jelas Ya Nah Jadi Mata Roh Bisa Terbuka Dengan Cara Didoakan Elisa Mendoakan Bujangnya Dan Elisa Itu Luar Biasa Saya Kira Dia Kalau Hari Ini Mungkin Boleh Dibilang Sebagai Profesor Ahli Ya Spesial Bagian Mata Ini Bukan Hanya Mata Roh Dia Bisa Buka Tutup Mata Jasmani Juga Itu Tentara Sudara Yang Itu Didoain Sama Elisa Buta Kau Yang Buta Bukan Mata Roh Yang Buta Mata Fisik Sampai Akhirnya Mereka Diikat Lalu Dibawa Ke Alun Alun Dirampas Semua Senjatanya Lalu Dibuka Lagi Matanya Mata Fisiknya Bisa Melek Lagi Berapa Kali Dia Buka Tutup Mata Ini Dia Buka Mata Pujangnya Dia Tutup Mata Jasmani Dari Tentara Itu Dia Buka Lagi Melein Lagi Mata Jasmani Dari Tentara Itu Luar Biasa Elisa Dia Spesial Dalam Hal Buka Tutup Mata Tersebut Amin Nah Coba Lihat Sedara Lagi Kisah 13 Ayat 9-11 Tetapi Saulus Yang disebut Paulus Yang penuh Dengan roh Kudus Menatap Dia Dan Berkata Hei Anak Iblis Engkau Penuh Dengan Berbagai Tipu Musliat Dan Kejahatan Engkau Musuh Segala Kebenaran Tidak Engkau Akan Berhenti Membelokkan Jalan Tuhan Yang lurus Itu Sekarang Lihatlah Tangan Tuhan Datang Menimpa Engkau Dan Engkau Menjadi Buta Beberapa Hari Lamanya Engkau Tidak Dapat Melihat Matahari Seketika Itu Juga Orang Itu Merasa Diliputi Kabut Dan Kegelapan Dan Sampai Meraba-beraba Ia Harus Mencari Orang Untuk Menuntun Dia Jadi Apaktu Paulus Itu Penginjilan Ada Orang Yang Recok Membelokkan Jalan Tuhan Akhirnya Paulus Berpaling Pada Orang Itu Lalu Dia Bilang Sekarang Lihatlah Tangan Tuhan Datang Menimpa Engkau Dan Engkau Menjadi Buta Beberapa Hari Lamanya Untung Paulus Tidak Bilang Buta Permanen Buta Beberapa Hari Lamanya Artinya Apa? Bisa Disembuhkan Dan Kalau Anda Baca Selanjutnya Ketika Orang Itu Bertobat Orang Itu Didoain Sama Paulus Dia Sembuh Lagi Elisa Paulus Ahli Dalam Buka Menutup Mata Jadi Kadang-kadang Ada Hamba Tuhan Dia punya Spesialis Karunia Untuk Buka Tutup Mata Kalau Anda Ketemu Yang Begitu Boleh Tolong Om Buka Si buta Dari Gua Hantu Tolong Buang Hantunya Buka Lenyapkan Butanya Semua Pengen Melihat Ketika Kita Bisa Melihat Sebenarnya Ada Bahayanya Ada Untung Ada Ruginya Ada Orang Yang Punya Karunia Atau Punya Kemampuan Untuk Melihat Lalu Datang Kepada Kami Tolong Pak Tutup Mata Roh Saya Kenapa Saya Itu Kalau Melek Maksudnya Mata Roh Melek Yang Dilihat Itu Kuntelana Gendruwo Wewe Gumbel Suter Ngesot Nah Bukan Suter Rumah Sakit Suter Ngesot Nah Itu Hantunya Orang Asi Indonesia Itu Kan Anak Anak Pokoknya Hantu Cacat Semualah Bisa Dengan Hantunya Orang Bule Pake Jas Keren Hantunya Orang Indonesia Itu Aneh Namanya Suter Ngesot Gimana Bisa Bisa Ngejar Anda Jalannya Ngesot Nah Sudara Yang Dilihat Selalu Menakut Menakutkan Karena Dia Tahan Minta Untuk Ditutup Saja Lalu Saya Bila Eh Sayang Banyak Orang Yang Pengen Punya Kayak Amu Itu Loh Ya Tapi Kenapa Kamu Begitu Iya Pak Kenapa Ya Oh Gini Lalu Saya Kasih Gambaran Kamu Pernah Naik Motor Pernah Naik Mobil Iya Nah Ada Satu Alat Namanya Spion Nah Spion Itu Itu Bisa Di Setel Satu Kali Saya Habis Uci Mobil Lalu Spion Kan Saya Lap Begitu Jadi Ngadip Turun Nah Terus Anak Saya Bungsu Bawa Setirsa Ini Kalau Macam Waktu Wah Spionnya kok Lihatnya tanah Kok gak kelihatan Belakang Dimana Saya ketawa Namanya Waktu dia masih Baru-baru Belajar Jadi gak ngerti Spion itu Disetel Waktu dia Lihat Spion Mau mundur Kok tanah Lalu Cicinya ketawa Sini Disetel Jadi Spion Itu Bisa Menunjukkan Apa Saja Bukan Bisa Menunjukkan Tanah Yang Di bawah Bisa Menunjukkan Langit Yang Di atas Tergantung Disetel Nah Kalau Kamu Bisa Melihat Itu Untung Spionnya Gak Kabur Spionnya Terang Nah Sekarang Masalah Melihat Apa Itu Tinggal Disetel Nah Gini Sini Tak Setel Yalah Nah Disetel Saja Spionnya Spion Ini Aku Setel Naik Kehadirat Allah Sehingga Yang Dilihat Hanya Malekat Malekat Sergawi Tuhan Ya Dan Sebagainya Amin Bukan Hal-hal Di dunia Orang Mati Seperti Itu Nah Oke Jadi Orang Yang Punya Vision Dia Punya Kesempatan Untuk Bisa Melihat Melihat Allah Amin Bisa Melihat Allah Ya Nah Kesadaran Alam Roh pada Tingkat Pertama Membuka Mata Roh seseorang Di daerah Alam Roh Yang Terdekat Dengan Alam Materi Ya Bila Kedagingan Semakin Dilenyapkan Mata Roh Dapat Melihat Kedalam Alam Roh Yang Lebih Ting Tinggi Jadi Dibersihkan Bagaimana Cara Membersihkan Kedagingan Ini Ternyata Setelah Roh Kudus Menyucikan Orang Percaya Terus Menerus Mata Roh Itu Mampu Memandang Allah Bapak Yang Semula Tak Dapat Dilihat Manusia Biasa Ya Nah Sudara Ada Ada Ayat Mengatakan Tidak Seorang Pun Bisa Melihat Memandang Allah Bapak Betul Kenapa Allah Bapak Itu Terang Yang Tak Terhampiri Menurut Kitab Ibrani Dikatakan Bapak Itu Adalah Api Yang Menghanguskan Terang Yang Tidak Terhampiri Coba Bapak Saudara Disini Siapa Yang Bisa Bertahan Satu Menit Menatap Matahari Pada Waktu Jam 12 Yang Satu Menit Ada Yang Tahan Bisa Buta Wah Gak Bisa Memandang Allah Itu Ada Risikonya Maka Dikatakan Tidak Bisa Memandang Allah Tidak Bisa Melihat Allah Tapi Orang Yang Mataroh Terbuka Bisa Melihat Allah Jadi Allah Itu Tidak Bisa Dilihat Secara Fisik Amin Tapi Allah Bapak Itu Bisa Dilihat Bisa Dikenal Dengan Indera Roh Kita Bisa Dilihat Dengan Mata Roh Kita Orang Perjanjian Baru Banyak Yang Mendapatkan Pernyataan Dan Dia Bisa Melihat Allah Bapak Loh Walaupun Kadang-kadang Tidak Seutuhnya Ada Yang Melihat Kakinya Menjejakkan Di Bumi Kakinya Gede Banget Itu Ya Ketika Dia Lihat Kaki Yang Besar Gitu Lalu Ditanya Roh Kudus Itu Kaki Siapa Gitu Ya Itu Kakinya Bapak Kok Gede Banget Kan Bapak Itu Kan Maha Besar Pengertianya Gitu Aja Ya Kalau Bapak Itu Maha Besar Lalu Kakinya Kecil Kan Aneh Dia Badi Bisa Mengerti Itu Kan Bahasa Vision Sebesar Apa Bapak Itu Besar Sekali Ya Nah Makanya Ketika Dia Menyatakan Dirinya Dia Tunjukkan Nih Loh Aku Besar Kaki Kekuatnya Segini Apalagi Seluruh Tubuh Saya Bahwa Orang Bisa Menangkap Bahwa Bapak Itu Adalah Allah Yang Besar Amin Jadi Kita Bisa Melihat Orang Yang Tubuhnya Besar Nanti Kita Bisa Eh Ini Orang Besar Sekali Karena Apa Anda Melihat Tubuhnya Besar Kita Bisa Berkomentar Seperti Itu Dalam Penglihatan Juga Bisa Ditunjukkan Sesuatu Sehingga Anda Bisa Menyebut Atau Mengerti Tentang Pribadi Itu Apa Ditunjukkan Kaki Yang Besar Akhirnya Dia Bisa Bilang Allah Itu Besar Sekali Amin Nah Saudara Sekarang Kita Berhatiin Betulkah Orang Bisa Melihat Allah Siapa Yang Pertama Kali Melihat Bapak Siapa Yang Pertama Kali Melihat Bapak Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Memang Ketika Dia Di Alam Roh Dia Bersama Sama Dengan Bapak Tapi Yang Saya Maksud Disini Adalah Ketika Tuhan Yesus Jadi Manusia Perhatikan Jadi Manusia Nangkep Ya Jadi Manusia Ketika Tuhan Yesus Jadi Manusia Selama 33 Setengah Tahun Khususnya 3 Setengah Tahun Dalam Pelayanan Itu Tuhan Yesus Sebagai Manusia Dia Lihat Bapak Enggak Ayo Lihat Bapak Enggak Lihat Bapak Enggak Ya Nah Kita Lihat nih Pengakuan Daripada Tuhan Yesus Dalam Yohanes Pasal 5 Ayat 19 Lalu Yesus Menjawab Mereka Sesungguhnya Aku Berkata Kepadamu Anak Tidak Dapat Mengerjakan Sesuatu Dari Dirinya Sendiri Jikalau Ia Tidak Melihat Bapak Mengerjakannya Sebab Apa yang Dikerjakan Bapak Itu juga Yang Dikerjakan Anak Nah Berapa Kali Tuhan Yesus Melihat Bapaknya Berapa Kali Selama Dia Jadi Manusia Berapa Kali Tuhan Yesus Melihat Bapaknya Tak Terhitung Tak Terhingga Banyaknya Coba Setiap Apa yang Dilakukan Oleh Tuhan Yesus Itu Kan Dikomplain Ditanya Sama Orang Yahudi Kamu Melakukan Semuanya Itu Atas Dasar Apa Dia Dengan Jujur Bilang Semua Ini Aku Lakukan Karena Aku Melihat Bapakku Melakukannya Amin Satu Hari Anda Bisa Hitung Tuhan Yesus Melakukan Beberapa Kegiatan Betul Kalian Tiga Tahun Setengah Saja Semua Yang Dilakukan Tuhan Yesus Itu Itu Atas Dasar Dia Lihat Bapaknya Bapaknya Melakukannya Bapaknya Mengerjakannya Dia Kerjakan Betul Artinya Dilihat Bapaknya Terus Yesus Yang Adalah Manu Manusia Jadi Manusia Bisa Lihat Allah Bapak Bisa Betul Nah Bisa Lihat Bapaknya Bisa Lihat Bapaknya Nah Sedera Ada Satu Muridnya Yang Sangat Dekat Dengan Dia Namanya Yohanes Bukan Nah Yohanes Itu Ya Akhirnya Dibuang Ke Satu Pulau Namanya Pulau Patmos Dengan Harapan Dia mati Dimakan Ular Beludak Disana Tapi Alkitab Mencatat Dia Bukan Mati Malah Sering Mendapatkan Pewahyuan Dari Tuhan Nah Apa Yang Dilakukan Dan Apa Yang Dialami Oleh Yohanes Ketika Di Pulau Patmos Rasul Yohanes Itu Sering Melihat Amin Dia Pernah Melihat Tuhan Yesus Dalam Rupa Cahaya Yang Begitu Cerah Putih Metah Itu Wajah Yesus Hari Ini Yang Dilihat Oleh Rasul Yohanes Dia Bisa Melihat Anak Domba Dia Bisa Melihat Tua Tua Itu Tapi Rasul Yohanes Juga Pernah Bilang Dia Melihat Bapak Juga Dalam Visionnya Ketika Ada Di Pulau Patmos Wahyu 4 S1 Sampai 2 Setelah Itu Aku Melihat Sesungguhnya Sebuah Pintu Terbuka Di Surga Dan Suara Yang Dahulu Kudengar Berkata Kepadaku Seperti Yang Sangka Kala Naik Kemari Dan Aku Akan Menunjukkan Kepadamu Apa Yang Harus Terjadi Sesudah Itu Segera Aku Dikuasai Oleh Roh Dan Lihatlah Ada Sebuah Tahta Di Surga Dan Di Tahta Itu Duduk Seseorang Nah Disuruh Lihat Duduk Seseorang Dan Wajahnya Itu Seperti Yang Sudah Tua Senior Siapa Itu Allah Bapak Rasul Yohannes Melihat Allah Bapak Dalam Vision Dalam Peng Lihat Tan Bisa Melihat Jadi Kalau Kita Berkata Kita Bisa Melihat Bapak Bukan Dengan Mata Fisik Tapi Dengan Mata Roh Yang Terbuka 2 Korintus Pasal 12 E22 Aku Tahu Tentang Seseorang Di Dalam Kristus 14 Tahun Yang Lampau Entah Di Dalam Tubuh Aku Tidak Tahu Allah Yang Mengetahuinya Orang Itu Tiba Tiba Diangkat Ketingkat Yang Ketiga Dari Surga Ya Nah Jadi Paulus Juga Pernah Melihat Ya Disitu Ya Dia Melihat Juga Tubuhnya Sendiri Tapi Dia Diangkat Oleh Tuhan Kesana Oke Sedara Sekarang Kita Masuk Ya Tentang Karunia Karunia Roh Nah Seseorang Yang Mata Rohnya Terbuka Akan Melihat Hal-hal Di Alam Roh Mata Roh Yang Terbuka Memungkinkan Ia Beroperasi Dengan Karunia Karunia Roh Seperti Mahrifat Atau Pengetahuan Ya Pengetahuan Karunia Membedakan Roh Ada Juga Tentunya Karunia Hikmat Dan Mahrifat Yang Tidak Disertai Penglihatan Namun Datang Dalam Bentuk Pengertian Atau Suara Di Hati Atau Di Telinga Secara Audible Juga Nubuatan Sering Didahuli Dengan Sebuah Penglihatan Ya Jadi Orang yang Matarohnya Terbuka Akan Melihat Hal-hal Di Alam Roh Dan Mereka Boleh Beroperasi Dengan Karunia Karunia Roh Ini Berkolaborasi Kita tahu Ada Sembilan Karunia Itu Jadi Terbukanya Mataroh Ini Kadang-kadang Juga Ada dampak Daripada Sembilan Karunia Yang Anda Dapat Dari Tuhan Bisa Juga Dari Karunia Hikmat Kenapa Orang Punya Hikmat Karena Dia Melihat Kenapa Orang Punya Marifat Marifat Itu Dari Mana Dia Mengetahui Itu Dia Mengetahui Dari Sesuatu Yang Dia Lihat Begitu Juga Dengan Karunia Membedakan Roh Bagaimana Dia Bisa Membedakan Roh Satu Dengan Roh Yang Lainnya Dia Pasti Melihat Juga Dia Pasti Melihat Kalau Dia Tidak Melihat Mana Mungkin Dia Bisa Membedakan Betul Dia Lihat Dimana Dia Lihat Di Alam Roh Jadi Sembilan Karunia Itu Kadang-kadang Bergantung Kepada Kemampuan Seseorang Juga Dalam Mereka Bisa Melakukan Kapasitas Melihat Atau Visionnya Tadi Itu Jadi Dia bisa Membedakan Bisa Mengerti Dan Sebagainya Karena Dia Bisa Melihat Di Alam Roh Tersebut Namun Ada Juga Tentunya Karunia Hikmat Dan Marifat Yang Tidak Disertai Penglihatan Namun Dalam Bentuk Pengertian Atau Suara Itu Bisa Juga Terjadi Tidak Harus Melihat Jadi Anda Bisa Mengetahui Ya Karena Anda Ngerti Saja Kemarin Sudah Saya Singgung Bahwa Di Alam Roh Itu Sebenarnya Materi Materinya Itu Hanya Bisa Kita Pahami Kita Bisa Tangkap Dengan Ngeh Aja Ngerti Itu Lebih Cepat Bisa Gitu Tapi Juga Masuk Di Dalam Alam Roh Tersebut Ada Juga Karunia Karunia Mahri Dan Sebagainya Karena Anda Mendapat Penyataan Langsung Dari Tuhan Anda Mendengar Dia Bicara Hati Hati Dengan Dia Tukang Tipu Usahanya Dia PT Tisani Tipu Sana Tipu Sini Tapi Kayaknya Ngomongnya Alkitab Biah Ya Ya Serigala Berbulu Domba Nah Itu Mungkin Bisa Anda Dapetin Walaupun Anda Tidak Melihat Bahwa Orang Yang Keren Itu Di Belakangnya Kayak Serigala Gitu Enggak Tapi Mungkin Ada Konfirmasi Seperti Itu Ada Orang Kejeblos Dalam Bisnis Padahal Ketika Dia sebelum Deal Transaksi Dengan Orang Itu Ada Suara Ngomong Jangan Lakukan Dia Jahat Dia Curang Ya Dia Tidak Beres Tapi Karena Tergiur Dengan Cuan Dengan Untung Nah Yang Begitu Besar Akhirnya Bah Dia Dah Ikuti Dagingnya Aja Lakukan Transaksi Duitnya Bawa Kabur Untungnya Enggak Dateng Janji Tinggal Janji Karena Ketemu Tukang Tipu Dicari Usahanya Tadi PT Ternyata Namanya Tisani Tadi Dia Sudah Tipu Sana Tipu Sini Sekarang Tipu Anda Nah Dia Enggak Mau Dengerin Suara Yang Berkata Tadi Itu Ya Karena Udah Ketutup Dengan Cinta Uang Ya Pengen Untung Besar Tersebut 1 Korintus Pasal 12 8-10 Ini Bicara Tentang Karunia Kan Sebab Kepada Yang Seorang Roh Memberikan Karunia Untuk Berkata Kata Dengan Hikmat Dan Kepada Yang Lain Roh Yang Sama Memberikan Karunia Berkata Kata Dengan Pengetahuan Kepada Yang Seorang Roh Yang Sama Memberikan Iman Dan Kepada Yang Lain Ia Memberikan Karunia Untuk Menyembuhkan Kepada Yang Seorang Roh Memberikan Kuasa Untuk Mengadakan Muktijat Dan Kepada Yang Lain Ia Memberikan Karunia Untuk Bernubuat Dan Kepada Yang Lain Lagi Ia Memberikan Karunia Untuk Membedakan Bermacam-macam Roh Kepada Yang Seorang Ia Memberikan Karunia Lidah itu Ada sembilan karunia Yang kadang-kadang Bekerjasama dengan vision Atau penglihatan itu Nah, setelah kita lihat Contoh Bagaimana Kita bisa melihat Atau orang, seseorang Bisa melihat Tentang orang itu Walaupun belum pernah ketemu Yohanes 1.48 Ini Terjadi Antara Yesus dan murid-muridnya Kata Nathanael kepadanya Bagaimana engkau mengenal aku Jawab Yesus kepadanya Sebelum Filipos memanggil engkau Aku telah melihat Engkau di bawah pohon Arah Kira-kira Apa yang terjadi Dari peristiwa Yang terjadi Antara Yesus dan Nathanael itu Ketika Yesus ngomong gitu Sebelum Filipos Bawa kamu ke sini tadi Aku sudah lihat kamu Duduk di bawah pohon arah Apakah pohon arahnya itu Kelihatan Dari Tuhan Yesus Duduk di sini Enggak Enggak kelihatan Mungkin ketutupan gedung Ketutupan rumah Atau mungkin diseberang sana Jadi secara kasat mata Enggak kelihatan Jadi ketika Filipos ini Bawa saudaranya Nathanael Kepada Tuhan Lalu Tuhan itu kan Langsung menebak Pertama dengan Karunia Marifatnya dikatakan Kamu itu Orang Israel Sejati Tidak ada kepalsuan Di dalam dirimu Itu saja dia membuat Nathanael bingung Kok tahu ya dia Dia singgol si Filipos Lu cerita ya Tentang gue Enggak Swear Gue gak cerita Kok dia tahu Tentang saya Ya Ketika Nathanael Dan Filipos Itu lagi bantah-bantahan Gitu ya Lalu Tuhan Yesus Deketin lagi Ya Dengar Ya Ya Yesus berkata Ini ya Karena dia Nathanael Lu kan nanya Gimana Lu bisa Gimana engkau Bisa kenal aku Tuhan Lalu Tuhan bilang Sebelum Filipos Manggil engkau Aku melihat Kamu duduk Di sana kan Di bawah pohon Arah itu ya Nah Jadi saudara Tuhan Yesus Melihat Ya Secara Mata roh Betul Orang ini Pernah Dia lihat Tadi malam Ada pertanyaan Pak Saya ketemu Dengan seseorang Tapi Kayaknya Saya pernah Pertemu pak Waktu Saya tanya Dia gak pernah Datang ke daerah ini pak Ya Tapi kapan Saya ketemu Dengan dia Nah Kalau anda Ngalami hal Seperti itu Mungkin anda Ngalami hal Yang sama Seperti Tuhan Yesus Jadi ketika Orangnya Muncul Anda langsung Tahu Tentang orang itu Kamu Orang Israel Sejati Ya Kamu Tadi duduk Di bawah Pohon Arah kan Gitu Nah Jadi Mata roh itu Mekanisme Kerjanya Seperti itu Lalu dikonfirmasi Akhirnya Benar Ya Terjadi Seperti ini Nah terus Episus 1 E17 Sedara Dan meminta Kepada Allah Tuhan Kita Yesus Kretus Yaitu Bapak Yang mulia Itu Supaya Ia memberikan Kepadamu Roh Hikmat Dan Wahyu Untuk Mengenal Dia Dengan Benar Amin Nah Ini adalah Doa Seorang Rasul Besar Ketika Dia melihat Di Episus Ini Pertumbuhan Rohani Orang-orang Disana Sangat Luar Biasa Paulus Mengunjungi Mereka Lalu Dia bilang Kini Ketika Aku melihat Kalian Semuanya Aku Tidak Entinya Berdoa Buat Kalian Semuanya Apa Isi Doa Daripada Paulus Untuk Jemaat Di Episus Ini Ia Meminta Kepada Allah Tuhan Kita Yesus Kristus Atau Kepada Allah Bapak Yaitu Bapak Yang Mulia Itu Supaya Ia Memberikan Kepada Kamu Roh Hikmat Dan Wahyu Hikmat Dan Wahyu Untuk 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 Bisa Mengenal Dia Dengan Benar Ini Yang Harus Menjadi Pokok Doa Dari Para Pemimpin Ketika Dia Memimpin Bikin Kelompok Ya Apapun Namanya Nah Dia Sebagai Leaders Ini Harus Dibawa Ya Mendoakan Orang Orang Yang Ada Di Bawahnya Ini Yang Dipimpin Ini Bukan Hanya Berdoa Oh Tuhan Kiranya Berkati Mereka Biar Sukih Oh Tuhan Biarlah Mereka Tetap Dalam Keadaan Sehat Dan Gak Ada Masuk Rumah Sakit Bukan Hanya Itu Tok Ada Satu Doa Yang Dilupakan Berdoa Untuk Anak Anak Didiknya Untuk Anggota Jumaatnya Seperti Paulus Berdoa Supaya Bapak Memberikan Kepada Mereka Roh Hikmat Dan Wahyu Dengan Roh Hikmat Dan Wahyu Itu Memudahkan Seseorang Bisa Kenal Dengan Tuhan Tanpa Pewahyuan Tanpa Hikmat Daripada Allah Tanpa Pengertian Daripada Allah Orang Sulit Untuk Mengenal Tuhan Ya Nah Contoh Satu Kali Tuhan Yesus Pernah Bertanya Kepada 12 Murid 12 Orang Yang Notabene Adalah Murid Ini Di Tengah Tengah Perjalanan Pengikut Mereka Setelah Mereka Ikut Tuhan Yesus Berapa Tahun Tuhan Itu Tanya Tanya Kepada Mereka Ya Menurut Kamu Siapakah Aku Ini 12 Murid Ini Berlomba Bergantian Ya Mencoba Untuk Menjawab Memberitahu Menunjukkan Berapa Dalam Berapa Kenalnya Dia Dengan Gurunya Itu Wah Ini Ini Lalu Tibalah Pada Petrus Lalu Petrus Dilang Gini Aku Tahu Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Pertanyaannya Jawaban Daripada Petrus Itu Bener Atau Salah Bener Atau Salah Bener Ya Kalau Anda Nanya Sama Seseorang Ya Anda Punya Anak Itu Lalu Anda Tanya Pada Anak Anda Ya Gimana Tadi Ya Sekolahnya Ulangan Tadi Dapat Berapa Gitu Ya Nah Atau Anda Kasih Pertanyaan 7 Tambah 7 Berapa Gitu Ya Lalu Anak Anda Itu Bisa Menjawab 14 Gitu Ya 3 Kali 4 Berapa Ya 12 Wah Seneng Ya Wah Kalau Pas Gitu Si Bapak 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 Pinter Kamu Anak Bapak Ya Tapi Kalau Salah Kamu Kok Kayak Mak Si Bapak Aneh 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 Aja Kadang Kadang Kalau yang Salah Yang Gini Yang Disalah Ibunya Kalau Benar Pinter Bapaknya Anak Bapak Ya Nah Ketika Tuhan Yesus Mendengar Jawaban Petrus Yang Benar Itu Dia Enggak Puji Petrus Ya Dia Enggak Belang Gini Wah Hebat Kamu Petrus Ya Memang Kamu Murid Yang Paling Senior Di Tempat Ini Ya Makanya Kamu Bisa Menebak Enggak Kayak Yang Sebelas Itu Dia Enggak Ngomong Gitu Ketika Petrus Bisa Menjawab Menebak Pertanyaan Tuhan Yesus Yesus Berkata Begini Petrus Kalau Kamu Bisa Tahu Menjawab Pertanyaanku Ini Itu Bukan Karena Kamu Bisa Tapi Karena Bapakku Yang Kasih Tau Kan Kamu Dapat Pewahyuan Dari Bapakku Kan Sehingga Kamu Bisa Menjawab Tentang Siapa Aku Ini Nah Saudara Dari Sini Saya Bisa Mengambil Kesimpulan Untuk Mengenal Tuhan Dengan Benar Itu Tidak Bisa Dengan Otak Kita Tuhan Tidak Bisa Dipikirin Banyak Orang Kadang-kadang Kalau Dengar Kotbah Kalau Tidak Logik Tidak Masuk Otak Tidak 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 Iman Itu Melampaui Dan Ini Harus Diterima Dengan Iman Tidak Tidak Apalagi Kalau Anda Ketemu Amba Tuhan Yang Selalu Berbicara Dimensi Roh Pikiran Tidak Nyambung Tidak Bukan Nyambung Tidak Bisa Diolah Disini Mengenal Tuhan Yang Adalah Roh Mengenal Bapak Yang Tidak Kelihatan Itu Caranya Gimana Tunggu Aja Informasinya Dari Informasinya Anda Tinggal Percaya Saja Wah Di surga Itu Ada Tahta Loh Ya Tuhan Yesus Sedang Duduk Di sebelah Kanan Allah Bapak Loh Kadang-kadang Pak Semi Itu Kotbah Ngajar Tuhan Yesus Di sana Gini Lagi Apa Duduk Di sana Dan sebagainya Lalu Muridnya Tanya Emang Pak Semi Pernah Kesona Pernah Ditanya Gitu Gak Sama Murid Gak Pernah Untuk Gak Ada Muridnya Di Sini Kalau Ditanya Ke Begitu Emang Bapak Pernah Kesona Saya Pernah Ditanya Karena Saya Itu Kadang-kadang Punya Murid Yang Cukup Unik Unik Juga Kadang-kadang Pas Ketemu Yang Suka Usil Begitu Ditanya Itu Emang Pak Gidil Pernah Kesona Lalu Saya Jawab Gini Emang Mau Kamu Kesona Gitu 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 Bingung Apa Maksudnya Pak Kalau Kamu Pengen Tahu Benar Atau Enggak Cepat Kamu Kesona Aja Dia Bingung Dia Maksudnya Pak Sudah Mati Enggak Pak Saya Enggak Mau Kesona Duluan Lalu Saya Jelasin Dengan Sabar Gini Saya Bisa Ngomong Seperti Ini Karena Ada Yang Memberitahu Saya Firman Yang Didapat Oleh Yohanes Ini Bukan Hanya Angan Angan Tapi Yohanes Dapat Pewahyuan Ditulis Diberitahukan Kepada Kita 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 Bersyukur Ada Yang Pernah Dapat Melihat Kita Tahu Ada Infonya Kita Percaya Saja Kata Alkitab Kata Firman Amin Syukur Syukur Anda Pernah Mendapatkan Pernyataan Dari Tuhan Pengalaman Kerohanian Anda Bagaimana Anda Berjumpa Dengan Tuhan Dan Sebagainya Itu Jauh Lebih Akurat Lagi Tapi Paling Tidak Seperti Itu Nah Hari ini Kita Mulai Belajar Mengenal Tuhan Dengan Benar Itu Dengan Hikmat Dan Wah Terakhir Sekarang Hidup Di Dalam Roh Hidup Di Dalam Roh Orang Beriman Nah Disini Harus Berjalan Dalam Roh Orang Yang Buta Mata Rohnya Akan Sering Tersandung Dalam Perjalanan Imannya Berjalan Dalam Pimpinan Roh Menjadi Sangat Sukar Baginya Anugrah Seharusnya Membuat Segala Sesuatu Menjadi Mudah Bagi Kita Yang Percaya Bukan Nah Saudara Jadi Kalau Anda Mungkin Mulai berpikir Emang Apa Untungnya Emang Harus Terbuka Mata Rohnya Ini Saudara Selain Kita Berjalan Di Alam Materi Ini Kita Juga Punya Perjalanan Di Dalam Roh Di Alam Roh Kalau Anda Buta Secara Fisik Anda Berjalan Di Bumi Ini Anda Akan Kesandung Sandung Karena Tidak Tahu Jalan Mana Yang Anda Lalui Orang Yang Buta Mata Rohnya Mereka Akan Banyak Tersandung Dalam Perjalanan Kehidupan Kerohaniannya Nah Atau Sering Tersesat Sehingga Sedikit Sedikit Nanya Pak Gidion Ikipie Ya Ini Gimana Aku Kok Gak Ngerti Harus Apa Dan Bagaimana Jadi Kalau Anda Masih Sering Ngalami Kondisi Sehingga Anda Harus Datang Kepada Dalam Tanda Kutip Amba Tuhan Lalu Anda Minta Tolong Kepada Mereka Dengan Kaliman Pak Tolong Saya Gak Ngerti Saya Gak Bisa Saya Gak Tahu Yang Gak Ngerti Gak Bisa Dan Gak Tahu Itu Ibaratnya Kayak Orang Bu Buta Pak Saya Kejeblos Saya Kesandung Saya Jatuh Itu Akibat Bu Buta Amin Nah Jadi Mengaktifkan Membuka Matarah Itu Bukan Untuk Keren Keren Tuh Matarah Saya Terbuka Aku Aku Bisa Melihat Ini 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 Dan Itu Bukan Itu Tok Tapi Ini Juga Berfungsi Untuk Apa Untuk Menjaga Kestabilan Kita Dalam Perjalanan Kehidupan Kerohanian Kerohanian Kita Amin Nah Sekarang Lanjutnya Memiliki Matarah Yang terbuka Dan Terlatih Baik Adalah Hak Orang Percaya Di Dalam Anugrah Allah Itu Kadunia Roh Harus Dipergunakan Menurut Bimpinan Roh Bukan Untuk Maksud Memegahkan Diri Dan Memamerkannya Untuk Mengangkat Martabat Seseorang Ya Hati-hati Kalau Anda Sudah Punya Matarah Yang Terbuka Matarah Karena Anda Terlalu Loyal Meladenin Orang-orang Jadi Terus Orderannya Masuk terus Sudah Jadi Sekarang Anda Dimanfaatkan Ya Kapasitas Kemampuan Potensi Anda Bisa Melihat Itu Dimanfaatkan Untuk Apa Kepentingan Daging-daging Itu Ya Betul Sudah Ada Orang Matarah Terbuka Luar biasa Ya Setiap Didoain Orang Selalu Dapat Vision Ini Ini Dan Itu Dan Sebagainya Ya Saya bilang Bagus Ya Tapi Sayang Ya Akhirnya Dimanfaatkan Banyak Orang Dan Banyak Orang Yang Ikut Datang Di Kelompok Itu Karena Saya Sering Diundang Di Kelompok Itu Untuk Berkutbah Ya Nah Saya Mengerti Keadaannya Ternyata Itu Bukan Orang-orang Baru Yang Datang Situ Itu Jebulan RDSP Juga Masih Kesitu Bayangin Sudah Ya Tahun Berapa Jaman Jaman Kita Jaman Saya Masih Bujang Sampai Anak Saya Terlalu Sekuliah Masih Masih Tetap Nodori Masih Gitu Ya Dan Yang Dikejar Itu Yang Gini Gini Ini Jadi Prehatin Kalau Pinjem Bahasanya Pak S.B Prehatin Ini Orang Harusnya Sudah Bertumbuh Tapi Masih Ada Disitu Nah Yang Salah Mana Makanya Di RTM Ini Mulai Banyak Orang Mulai Mikir Dulu RTM Ini Kan Paling Royal Royal Sekali Dengan Doain Orang Dan Sekala Macem Sekarang Programnya Adalah Mendewasakan Orang Menjadi Hembatuan Di RTM Jangan Berpikir Jadi Populer Ya Dengan Pola Kita Mendidik Orang Untuk Tumbuh Dewasa Anda Yang Mendidik Tidak Akan Jadi Populer Saya Kasih Tau Tidak Akan Jadi Populer Kenapa Karena Kotbahmu Bukan Mengangkat Martabatmu Bukan Pelayananmu Tidak Mengangkat Martabatmu Tapi Mendewasakan Orang Supaya Kenal Dengan Tuhan Dan Nama Tuhan Dimuliakan Camkan Baik-baik Ya Nah Ini penting RTM itu Sekarang Seperti ini Galatia 5 25-26 Jikalau kita Hidup oleh roh Baiklah Hidup kita Juga Dipimpin oleh roh Dan Janganlah kita Gilah Hormat Janganlah kita Saling Menantang Dan Saling Mendengki Jadi Hidup oleh roh Punya mata Roh terbuka Ya Harus dipimpin oleh roh Semuanya Atas Kehendak Roh Betul Jangan Gilah Hormat Hebatkan Gua Eh Hebatkan Gua Gimana tadi Gimana tadi Wah benar Saya ingat dulu Saya masih Gilah Hormat dulu Kalau habis Jadi WL Nanti Gak ngomongnya Webatkan Gua Enggak Cuman Nanya aja Tadi gimana Tadi gimana Oh ya Gini 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 Gitu ya Itu sebenarnya Gila Hormat Bukan Gilah Gilah Hormat Sekarang Tidak 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 Kalau orang Memuji Anda Kembalikan Ujian itu Untuk Tuhan Amin Cepat Cepat Supaya kita Tidak Jatuh Ya Dalam Kesombong Kesombongan Amin Ayat penutup 1 Korintus 14 E 26 Baca sama-sama Jadi bagaimana sekarang Saudara-saudara Bila mana kamu berkumpul Hendaklah tiap-tiap orang Mempersembahkan sesuatu Yang seorang bermasmur Yang lain Mengajaran Atau penyataan Allah Atau karunia Bahasa lidah Atau karunia Untuk menafsirkan Bahasa lidah Tetapi semuanya itu Harus Dipergunakan Untuk Mem Membangun Amin Nah Semua itu harus dilakukan Untuk Membangun Bukan cari Populari Popularitas Ya Oke Bapak-bapak Puji Tuhan Ya Malam hari ini Kita Sudah Selesaikan Tentang Penglihatan Ya Nanti minggu depan Hari Senin Ya Sabtu Minggu Lipur Hari Senin Kita akan Membahas Tentang Dunia Malaikat Ya Yuk Membahas tentang Dunia Malaikat Ajak teman-teman Yang lainnya juga Untuk belajar Supaya kenal Materi-materi Makhluk-makluk Yang ada di Alam Roh Amin Oke Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus berkati Kita semuanya Amin